selamat menikmati selamat menikmati sugeng enjing bosku pagi-pagi berusuhan ke pasar yuk sekarang saya sudah berada di peken pinggul yang merupakan salah satu pasar tradisional yang unik karena dibuka hanya setiap 35 hari sekali atau selapan dino yaitu pada hari minggu legi peken pinggul ini berada di desa melikan kecamatan wedi kabupaten klaten provinsi jawa tengah dan peken pinggul ini dari pusat kota klaten atau alon-alon klaten berjarak kurang lebih 12 km nama peken pinggul ini mempunyai makna yaitu peken artinya pasar pinggul artinya pinggir tanggul kali ujung jadi bisa disimpulkan bahwa peken pinggul itu artinya pasar yang dibuka sepanjang jalan di pinggir tanggul kali ujung dan bisa kita lihat lokasi ini sangat masih asri karena banyak pepohonan seperti pohon bangku pohon jati dan pohon lainnya mari kita dengarkan dulu cerita asal-usul atau sejarah dari nama desa melikan berlambang saking semarang dino kikidun antawi sipon pramuk batang kumuk jabal kan priantuni pun syiar agami islam moteng telatah bayat pramilo biambak ipun kasebut sunan tembayat sarang-sarang garwani pun nyakum kali umu panambahan jiwa kalian abdi nipun syah domba lang syah kawal mingga batang kumuk jabal kan saking inggiwe kumuk jabal kan ketinggal insisif nipun teplok engkang cahya nipun mulet-mulet wiwitanipon lukdal puniko sunan pandanaran maringi asmo wilayah puniko melian melian jumeneng betos pemerintahan eng warso sewu wolongatus sekawan doso eneng awalipun melian kasebut beneng kademangan langipun pangangeng beneng demang engkang asmo nipun radian ngabeyi wongso setiko utawi panteng telangpas diceritakan diceritakan sunan pandanaran yang berjalan dari semarang ke arah selatan hingga tibalah beliau di pelatang sekitar bukit jabal kan beliau menyebarkan agama islam di nilai bayat sehingga dikenallah ia dengan nama sunan terbayang bersama istrinya nyai agang kalimungu dan penembahan ting jiwa beserta penyikutnya Syekh Domba dan Syekh Ewel naiklah beliau ke bukit jabal kan dari atas bukit sana terlihatlah di sebelah selatan ada lampu minyak yang cahayanya melingui inilah awal mulanya desa tersebut dinamai Melian Melian berdiri sebagai pemerintahan desa pada tahun 1846 pada awal mulanya disebut sebagai Kedemaran dan dipimpin oleh seorang demang yang bernama Radengabayu Wangsatiko atau disebut juga Banteng Belangka dan inilah panggenan Lintu Arto atau artinya tempat penukaran uang dengan koin dan inilah keunikan pekenpinggul selain bukanya hanya 35 hari sekali tentunya juga untuk bertransaksi atau untuk membeli makanan atau kerajinan disini harus menggunakan koin yang terbuat dari gerabah dengan cara menukarkan uang asli dengan koin gerabah yang mempunyai nominal masing-masing setiap koinnya mari kita langsung siap menukarkan uang asli dengan koin gerabah yang berada di pekenpinggul ini karena tadi datangnya jam 8 dan kita mau menukarkan uang tadi dibilang sama ibunya takutnya kalau kita menukar uang jajahnya disini sudah habis jadi kita belinya nanti pakai uang manual atau uang asli berarti besok kalau kita datang kesini lagi datangnya harus lebih awal bosku karena pekenpinggul ini buka dari jam 6 sampai jam 10 pagi inilah koin gerabah pekenpinggul yang mempunyai nilai tukar 2000 rupiah tadi ini saya dikasih adikku kebetulan adikku juga kesini tetapi koinnya tinggal 2000 perak saya akan membeli gender 4000 dengan koin 2000 dan uang asli 2000 gender ini kalau di jemur bisa menjadi kerupuk nasi atau karak oke kita tunggu saja ibunya melayani para pembeli yang lainnya dan uniknya bungkus dari gender ini menggunakan daun pisang jadi masih alami ya bosku dan tradisional sekali terima 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 oke jajanan gendar yang saya beli sudah jadi dan mari kita langsung makan aja bosku ini tadi saya beli 4.000 mendapat 4 potong pokok eh madang warg bosku mari kita lanjut lagi bosku wow ada pengrajin atau pembuat gerabah dengan teknik putaran miring ibu susi ini merupakan salah satu pengrajin gerabah yang berada di desa melikan dan inilah hasil gerabah desa melikan yang sudah terkenal di indonesia padahal baru jam setengah sembilan bosku tetapi jajanannya sudah habis ada cenil ada tiwul ada pecel segowiwit dan saatnya kita berburu dawat aja karena yang masih tersisa adalah dawat dan bisa kita lihat yang antri dawat lumayan rame bosku jadi ingat lagu cendol dawat deh cendol cendol dawat dawat cendol dawat seger piro lima ngatusan terus ora pake ketan jiro lupat monem pitu walu tanggin tanggintung tanggin tanggintung tanggin tanggintung lolo lolo yes tanggintung 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 pay nitung Ulang-ulang hakewasti engkara punggir Olofes kontol paris Olofes kontol paris Olofes kontol paris Olofes kontol paris Ayo, ayo kocang ayah Ayo, ayo kocang ayah Ayo, ayo kocang ayah Ayo, ayo kocang ayah Olofes kontol paris Olofes kontol paris Olofes kontol paris Olofes kontol paris Akhirnya dapat giran juga bosku Untuk menikmati segera daun bayak Dilengkan bagi Yang melahsake Alpam pun dikutipun sumangka aden Kira nisaholah Alpam pun es Alpam pun Alpam pun Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alpam pun dikutipun sumangka aden Alpam pun dikutipun sumangka aden Ini dapat mengikut dan bermanfaat Bagi teman-teman Dan jangan lupa Like Comment Share Subscribe Budikan loncengnya Jangan lupa Jangan lupa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa